Hai semuanya, welcome to Jelita Video Channel Jadi kali ini aku mau share paranormal experience-nya aku ke kalian semua Tapi sebelum lanjut ke videonya Pasti un Pasti un dulu kalau kalian sudah subscribe channel Jelita Video Dan nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak tertinggal video terbaru dan juga terhangat dari aku Jadi kisah ini berawal pada saat aku masih SMA Jadi aku tuh termasuk orang yang cukup sensitif, perihal, gaib Dan dulu rumah aku tuh di perkampungan Di belakang rumah aku itu perbambuan gitu loh Banyak banget kebun bambu dan juga makam Tempat aku cukup sepi dan gelap di kampung itu Karena aku bagian belakang perkampungannya itu deket perbambuan dan juga makam itu Jadi makanya untuk pencahayaan itu tuh kurang Depan rumah aku pepohonan Ada pohon jambu dua, ada pohon mangga, ada pohon pisang, ada pohon nangka, banyak lagi Dan termasuk angker rumah aku itu termasuk Gak angker sih, cuma ramai berpenghuni, makhluk-makhluk gaib Dan aku ceritain salah satu yang sampai saat ini tuh masih ngebekas di aku Jadi itu cerita di saat aku diteror oleh mbak-mbak pun selama dua bulan Kenapa selama dua bulan? Aku juga gak tau kenapa dia neror aku selama dua bulan Kenapa dia pengen kenalan? Oke serius, jadi kisah itu berawal di saat aku lagi tidur malem-malem Terus aku kebangun jam 2 malem Jam 2 malem aku kebangun, tiba-tiba aja gak ngerti gak tau kenapa Jadi lagi tidur, tiba-tiba sepatak gue ngebuka sendiri Abis itu gak ada selang menit, seper detik kemudian tiba-tiba ada suara nangis Ada suara nangis, disitu gue langsung denger Karena berhubung kamar gue kan di depan rumah ya, jadi paling depan gitu kamar aku tuh Nah jadi disitu tiba-tiba aku denger suara nangis Dengar suara nangis, kayak langsung Kayak gitu Nah dari situ gue langsung Eh siapa ini yang nangis? Malam-malam gini nangis, kenapa? Gitu kan Tapi suaranya ini beda temen-temen Kalau suara nyata kan nangisnya nyata Kalau ini suaranya itu kayak dengung gitu loh Ngerti gak sih? Kayak kalian teriak di gua Kayak dengung kayak gitu suaranya Nah dari situ dia nangis terus tuh temen-temen Sampai azan subuh Baru dia kelar tuh nangisnya Dan dari situ setiap malem secara berturut-turut Selama 2 bulan Aku selalu kebangun di jam yang sama Dan gak bisa tidur sampai Mbak-mbak itu Mbak-mbak kak ini Selesai nangisnya Jadi jam 2 malam aku kebangun Jam 4 subuh Aku baru bisa tidur Selama 2 jam Aku mendengarkan keluh kesah dia Nangis Terus abis itu Aku sebagai manusia yang normal Aku merasa terganggu Karena dia seakan-akan gak mengizinkan aku Untuk tidur duluan Sampai dia itu udah selesai Nangisnya Serem banget Cok Serem banget Mana kamar gue Lemari lagi nih Abis itu Selama 2 bulan itu Bukan cuma nangis yang aku denger Tapi ada nyanyi Tapi nyanyinya ini kayak bersenandung Temen-temen Bersenandung kayak Gue gak tau nadanya gimana Tapi nadanya itu nada sedih Tapi dia bersenandung kayak gitu Terus aku juga Bukan cuma nangis Bukan cuma nyanyi Dengar suara ketawa juga Jadi dia nangis Terus tiba-tiba ketawa Kayak gitu Bertubi-tubi Sampai 2 bulan Sampai 2 bulan Itu berjalan Dan aku bingung banget Karena aku kurang tidur Aku kurang istirahat Selalu diganggu Dengan mendengarkan dia Nangis Nyanyi Ketawa Aku gak bisa dong Kalau kayak gitu Akhirnya aku Ngadu ke mamaku Tapi mamaku gak percaya Gitu kan Gak ada Gak ada Jadi mamaku tuh termasuk Orang tua yang Positive thinking banget Nah Abis itu Karena mamaku ini Gak percaya Sama kelukesah aku Karena dia tuh Gak pernah diganggu Jadi aku Di saat suatu malam itu Aku kebangun lagi kan Seperti yang aku bilang Aku kebangun lagi Dan aku langsung Datengin kamar mama aku Aku datengin kamar mamaku Aku bangunin mama aku Nah terus habis itu Mamaku Dateng ke kamar aku Mamaku dateng ke kamar aku Buat ngebuktiin Kalau misalnya Emang ada suara Si mbak kun Habis itu Mamaku awalnya Gak ngedenger Tapi aku masih Ngedenger Terus mamaku langsung Mana Gak ada kok Udah tidur aja Gak usah Aneh-aneh Gitu kan Mama dengerin dulu Ini masih ada suaranya Kayak gitu dong Terus akhirnya mamaku Ngedengerin Sek sama Nah setelah mamaku Denger secara Sek sama Akhirnya dia Ngedenger tuh Suara nangisnya Kayak gitu Akhirnya disitu Mama Akhirnya disitu Mamaku merinding Dia baru percaya Kalau misalnya Aku Sering Diteror Sama si mbak kun itu Akhirnya Mamaku langsung lari Ke kamarnya dia Yang di belakang Kamarnya dia Karena dia juga Sama takut Dan bangunin Bapak aku Disitu pas bangunin Bapak aku Bapak aku gak mau bangun Kata bapak aku Udah gak apa-apa Biarin aja Yang penting gak ganggu Terus aku langsung bilang gini Gak ganggu gimana Orang selama 2 bulan Aku selalu diteror Sama suara nangis dia Dan aku gak boleh tidur Selama dia udah Selesai Nangisnya itu Subuh Ya jelta kurang tidur Kayak gitu dong Akhirnya Mamaku Bilang ke bapak aku Udah sana dilihat dulu Di luar Gitu kan Terus bapak aku bangun Terus keluar Ini nih Sangat menegangkan Dia keluar Dia ngecek-ngecek Terus dia langsung teriak Wih Dia kayak gitu Ngapain kamu Bapak aku kayak gitu Coba Terus abis itu Aku langsung Ih Mak Mak Bapak ngeliat tuh Ngeliat kayaknya dia bapak Bapak ngomong kayak gitu Terus kata mama Yaudah Diam dulu Diam dulu Kamunya Terus akhirnya Bapakku tuh masuk Pas bapakku masuk Terus aku bilang gini Gimana pak Mbak Itu kuntilanaknya ada di sebelah mana Aku kayak gitu kan Terus kata bapakku gini Apaan Orang gak ada apa-apa Terus aku langsung ngomong gini Bapakmu gimana kali Kalau gak ada apa-apa Ngapain bapak ngomong Ngapain kamu Aku kayak gitu dong Kan Orang kiranya dia Ngeliat si mbak kunnya Ya gak sih Kayak aku langsung Gak jelas banget Sumpah Bapak gue Terus kata bapakku Udah tidur-tidur Orang gak ada apa-apa Di luar Tapi yang anehnya Pas bapakku keluar itu Suara nangis itu berhenti Gak ada suara nangis Tapi pas bapakku masuk Kita udah mulai tidur Balik lagi suara nangisnya Pas Udah pada mulai tidur Terus aku juga Yaudah lah Udah gak ada suara nangis Aku mulai mau tidur Ternyata Tidak diduga Dia menangis lagi Dan aku gak bisa tidur lagi Mau dimerem-erem ini matanya Dimerem-erem-erem Tetep gak bisa tidur Emang harusnya Gue harus dengerin dia Nangis Kesannya tuh kayak Dengerin gue curhat dulu Gitu Tapi Ya udahlah Namanya Orang kecil Ya gak sih Akhirnya Udah lah Bodo amat Cerah lu Akhirnya besoknya Mamaku Minta tolong Ke Orang Tinder gitu Nah kebesokannya Om aku itu kan Rada ngerti Sama sesuatu yang Kayak gitu Nah terus Om aku bilang gini Yaudah nanti Kalau misalnya Mau menjelang maghrib Jelita Bakar Cabai Rawit Bakar cabai rawit Sama garam Kerosok gitu Terus Eh Garam kerosoknya Ditabur-taburin Ke depan rumah Sama Cabai rawitnya Nanti asepnya tuh Kayak Digini-giniin gitu loh Gitu Gitu-gitu lah Nah terus Akhirnya Aku turutin Terus Setiap mau maghrib Aku kayak gitu Nah Abis itu Abis aku Ngejalanin apa yang Disararin sama Om aku Ternyata Malemnya ini Aku Alhamdulillah Gak Diteror nangis lagi Temen-temen Tapi Kebesokannya Aku kan ulangin lagi Kebesokannya Ternyata bukan Diteror suara nangis Tapi aku disamperin Nah Kebesokannya Aku ulangin lagi Nabur Garam Sama Cabai rawit Itu kalian Nah terus Abis itu Malemnya Ternyata Bukan diteror suara Lagi aku Tapi aku disamperin Sama si mbak kunnya Apa gak kaget Ya disamperin Tapi Alhamdulillahnya Terus samperinnya Samperin Pas dimimpi Temen-temen Jadi aku dimimpiin Sama dia Disitu Aku lagi tidur Sama Di mimpi itu Aku lagi tidur Terus tiba-tiba Kebangun Jadi kayak dejavu gitu Jadi Aku lagi tidur Terus aku kebangun Abis itu Aku Seperti biasa Dengar suara nangis Lagi di mimpi itu Dengar suara nangis Dia Terus Dari situ Tapi di mimpi itu Aku berani Indiri Buat ngeliat Keluar Aku ngeliat keluar Aku buka pintu Ternyata Dia ada Di bawah Pohon Mangga Yang udah Aku bilang Ih merinding Yang udah aku bilang Di awal video Kalau misalnya Depan rumah aku tuh Ada pohon jambu dua Ada pohon mangga Ada pohon pisang Nah Pas di mimpi itu Pas aku buka pintu Si mbak kun ini Ada di bawah Pohon mangga Temen-temen Lagi madep Ke pintunya Otomatis Madep ke aku dong Lagi ngelirik Ke aku Nah Disitu aku kaget Aku langsung Astagfirullahaladzim Ya Allah Aku langsung baca Baca-baca Sebisanya Aku baca Ayat kursi Segala Baca Kulu Ya Allah Disitu Di mimpi itu Tapi Dia yang tadinya nangis Malah jadi ketawa Disitu Temen-temen Jadi ketawa Kayak Kayak gitu Sumpah Astagfirullahaladzim Terus aku langsung Nah dari situ Yang Apa namanya Itu kan Si mbak kunnya Malah ketawa Kan Ngeliat aku Terus itu Aku makin ketakutan Aku takut Anak kataku Ngapain kamu Kayak gitu dong Terus dia malah Deketin aku Kayak melayang Gitu Gernih gak sih Kayak Set Deket Tapi Oncaknya nih Eh lah Langsung jaraknya itu Deket banget sama aku Gitu kan Aku langsung kaget Banget Kataku Allah Akbar Aku langsung kayak gitu Aku langsung masuk Aku langsung menutup pintu Disitu Aku menutup pintu Disitu dia Nahan pintunya Dia nahan pintunya Maka ini Dia gini kan Gini-gini loh Gini-gini gitu Nah terus Abis itu Ya aku kayak dorong-dorongan Gitu lah Sama dia Gini-gini Nah terus Aku gak kuat Ternyata disitu Dan dia Ngebuka gini Kan Ada selah Sekepala dia Kayaknya Ada selah Sekepala dia Terus dia langsung gini Kayak gitu Kalian tau gak sih Astagfirullahaladzim Astagfirullah Maaf ya Allah Mukanya dia ini Rata Banget Rata Tapi sininya Ada matanya Kayak hitam gitu Memang bener Tapi rata Ini rata Semua rata gini Bener-bener rata Abis itu Dia kan nyengir ya Di depan Muka aku Dia nyengir Gini Ini nih kayak Lendir Semua Terus tajam-tajam gitu Aku langsung Allah Wakbar Allah Aku langsung kayak Gituin pintunya Astagfirullahaladzim Ketutup pintunya Temen-temen Ketutup disitu Pintunya Terus Dari situ Dia ngomong Kamu ngapain Aku kayak gitu kan Aku tetap ngomong gitu Terus katanya Minta makan Dia bilang Dia minta makan Temen-temen Dia mau makan Aku bingung Makan Makan apa Gak ada apa-apa Kan kataku Cetan juga makannya Apa Kayak gitu Aku bingung Nah dari situ Aku tiba-tiba Kebangun tuh Dia pas Dia ngomong minta makan Aku bingung makan Makan maksudnya apa Gitu Aku kebangun Terus aku langsung Cerita ke mamaku Mah Semalam aku dimimpiin Sama Mbak Si kuntilanak itu Katanya Dia mau minta makan Aku kayak gitu kan Terus kata mamaku Oh berarti dia minta doa Kamu doain aja Kalau malam Jumat kan Kamu suka baca yasin Nanti Kalian aja buat doain dia Terus kan Kataku gak bisa dong Karena kan aku bukan Keluarganya dia Aku kayak gitu Nah terus Abis itu mamaku Mamaku katanya Yaudah nanti pas mau maghrib Siapin aja Kopi hitam depan rumah Jangan kasih gula Akhirnya Pas mau maghrib Aku kasih kopi hitam depan rumah Gak pake gula Jadi buat dia Gitu kan Nah terus Abis itu Alhamdulillah aku gak pernah diteror lagi Sama si mbak kuntilanak itu Nah tapi Ternyata mbak kuntilanak ini Ganti neror Ganti neror Tetangga aku Bapak-bapak tapi Nah Dia belakang rumahnya itu Pohon kantil Nah mbak kuntilanak ini Pindah ke pohon kantil itu Seperti biasa Dia nangis Nangis gitu kan Ngeganggu sih Bapak-bapak Tetangga aku ini Terus bapak-bapak Tetangga aku ini kan Rada Pintar gitu kan Nah terus dia Nanya Kamu kenapa nangis Gitu Tapi Dalam mimpi ternyata sama Di dalam mimpi ternyata sama Kayak aku Kamu kenapa nangis Gitu kan Nah terus Si mbak kuntnya ini Ngomong katanya Saya mau makan Saya butuh doa Dari keluarga saya Terus ditanya sama Si bapak-bapak ini Katanya Keluarga kamu yang mana Gitu Terus dikasih tau sama Si mbak kunt ini Yang ini-ini Ternyata Keluarga mbak kunt ini Keluarga yang keras kepala Dan Gak bisa diomongin sama Apapun Jadi kayak keras kepala Banget gitu Keluarga yang keras kepala Banget Jadi Kalaupun kita ngasih tau Keluarganya lagi butuh doa nih Dia gak akan percaya Gitu Kata si Bapak-bapak ini Nah terus Ditambah Bapak-bapak ini Juga nanya Kenapa kamu butuh doa Gitu kan Bukannya kamu udah tenang Gitu kan Terus kata dia Saya gak tenang Di akhirat Soalnya Kata dia gini Saya gak tenang Karena saya kegencet di bumi Dia kegencet di bumi Jadi dia butuh doa Biar dia bisa lepas Dari Kegencetan bumi itu Terus Habis itu Si bapak-bapak ini Cerita ke aku Terus kata aku Oh gitu Terus gimana tuh Gitu kan Ya udahlah Biarin aja Kita coba aja Buat bantu doa dia Tapi kalo buat nyampein Ke keluarganya Kayaknya jangan Soalnya Bakal jadi ribut Kata si Bapak-bapak itu Kayak gitu Ternyata emang Wataknya keras Keluarga itu Gitu kan Ya udah Akhirnya Teror itu Berhenti sampai disitu Karena Udah kelar Kalo misalnya Ternyata dia butuh doa Dan kita Usahakan Untuk tetap doa Untuk dia Urusan diterima Atau enggaknya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tergantung Allah Yang penting kita Udah bantu doa dia Untuk keluar dari Siksaan Oke Sebenernya banyak banget Cerita-cerita Paranormal experience-nya Aku Ke kalian Tapi ini salah satunya Nanti minggu depan Aku bakal cerita lagi Paranormal experience aku Ke kalian semua Jadi Jangan lupa untuk Di subscribe Channel cerita video Dan nyalain lonceng Notif kasihnya ya Dan jangan lupa juga Kalo kalian suka sama videonya Di like Dan juga komen Jangan lupa juga Untuk share ke temen-temen kalian Semuanya Dan jangan lupa juga Untuk Di share ke social media kalian See you next video Bye-bye Mwah